Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang pemirsa, Gate News kembali hadir menjumpai Anda dengan sajian informasi teraktual dan inspiratif Bersama saya Aini Ruslan, inilah Gate News lengkapnya Distribusi 30 ton pupuk bersubsidi jenis urea ke sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu mendapat pengawalan aparat berimot Pengawalan ini untuk menghindari penjarahan yang kerap dilakukan warga Karena distribusi pupuk bersubsidi untuk petani kerap tidak sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan Enam teruk pengangkut pupuk bersubsidi jenis urea yang akan didistribusi ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mendapat pengawalan polisi Distribusi pupuk bersubsidi ke petani ini dilakukan menjelang musim tanam padi Meningkatkan kebutuhan pupuk yang tidak sebanding dengan jumlah lahan yang terus mengalami peningkatan membuat rentan terjadi penjarahan Meski pemerintah daerah Kabupaten Dompu telah mengusulkan penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi Dari 13 ribu ton menjadi 15 ribu ton, tetap saja kebutuhan pupuk tidak tercukupi Meningkatnya perluasan lahan dengan mempatkan areal hutan menjadi pemicu meningkatnya kebutuhan pupuk Kalau tahun ini, dua tahun dari 2015, perkiraan saya ada 80 ribu sampai 90 ribu hektare kerusakan hutan di Kabupaten Dompu Dan ini harus segera dihindari Ya, saya pikir yang paling bertanggung jawab atas kerusakan ini adalah Dinas Kehutan Lampu Visi Dengan KPH, saat ini kebakaran yang sengaja dibakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab harus dicegah Nah, akibat pembakaran ini kami pun juga akan melakukan upaya proses hukum terhadap kepala KPH yang melakukan pembiaran terhadap pembakaran kawasan hutan Orang petani juga menyayangkan lemahnya pengawasan kerusakan hutan di Kabupaten Dompu Petani sudah seenaknya melakukan perluasan lahan dengan merusak hutan dan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan Darah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tajwit, GetTV Warga lingkungan Raden Dewu, Kelurahan Oivoo, Kota Bimanusa, Tenggara Barat Berinisial RD, nyaris dihakimi masa setelah diketahui perkosa tetangganya sendiri Beruntung, aparat kepolisian datang tepat waktu untuk menyelamatkan RD dari amuk warga Puluhan warga melakukan pengempungan salah satu rumah yang diduga menjadi persembunyian RD yang selama ini menjadi buron Tanpa berpikir panjang, warga langsung merangsek ke dalam rumah dan sempat menghadiahi RD dengan beberapa bogem mentah Tak berselang lama, aparat kepolisian Resort Kota Bima tiba di lokasi untuk mengamankan tersangka dari amuk warga Beberapa warga sempat marah dan mengabaikan himbawan aparat dan tetap ingin menghakimi tersangka Karena amarah warga ini, aparat kepolisian bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara, meredam amarah warga Mendengar tembakan petugas, kerumunan warga langsung bubar dan segera mengevakuasi tersangka Pengakuannya kepada warga RD mengaku sudah menjadi suami sah korban Namun sejauh ini, aparat kepolisian belum memintai keterangan tersangka Sebelumnya tersangka beberapa kali pernah tersangkut kasus pemengkosaan salah seorang guru Tersangka juga sempat mendekam di ruang tahanan Resort Bima dan beberapa kali menjadi buron karena yang sama Dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Ikhwanul Muslimin, GetTV Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Get News Puluhan traktor, mesin air dan tiga alat berat pemotong padi hibah dari Kementerian Pertanian Siap didistribusikan Dinas Pertanian Kota Mataram ke sejumlah petani Bantuan peralatan pertanian ini untuk menggenjot peningkatan produksi padi di Kota Mataram Sebanyak 25 traktor, mesin air dan tiga alat berat pemotong padi atau kombin hervester Akan disalukan ke sejumlah petani di Kota Mataram Alat-alat pertanian ini merupakan hibah dari Kementerian Pertanian Untuk mendorong peningkatan produksi padi Agar target produksi 1,3 juta ton untuk NTB terpenuhi Sistem didistribusi alat pertanian ini nantinya akan menyasar 305 kelompok tani di Kota Mataram Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan Misalnya kalau si A yang menggunakan apa kewajiban dia apa hak dia Itu gitu Jadi gak bisa sembarangan Gak bisa hanya ketua saja nanti yang pakai Oh gak bisa Sekarang ini ada berapa alat pertaniannya? Ini yang kombin yang besar ini ada tiga Dan sudah ada yang punya ya tinggal diambil Lalu ada hand tractor itu Kemarin saya hitung 17 tapi dari kemarin-kemarin mungkin sekitar 25an Untuk mengawasi pengelolaan alat pertanian tersebut Dinas Pertanian akan membentuk tim Brigadir Pengawasan Guna memantau penggunaan alat agar tepat sasaran dan efisien Sejauh ini Dinas Pertanian sudah melakukan pendataan terhadap para kelompok tani di Mataram Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GAT TV Ratusan pengendara terjaring operasi gatarin yang digelar jajaran kepolisian daerah NTB Sejumlah pengendara yang tidak melengkapi surat-surat kendaraannya Kerap kali mengundang tingkah aneh dan lucu Operasi gatarin akan digelar hingga dua pekat ke depan Sesuai instruksi kepolisian Republik Indonesia Ranggam tingkah aneh dan lucu mewarnai jalannya operasi Terlebih pengendara yang tidak melengkapi diri dengan alat keselamatan dan surat-surat kendaraan Ada yang pura-pura lupa, ada yang salah tingkah, dan ada juga pengendara yang berusaha menghindari razia petugas Memasuki hari kedua pelaksanaan operasi gatarin di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat Ratusan kendaraan terjaring razia petugas Petugas juga menyarankan seluruh pengendara roda dua atau roda empat Agar melengkapi kelengkapan kendaraannya Seperti spion, lampu rem, klakson, dan speedometer Di Kota Bimas, sejumlah kendaraan jadi sasaran operasi petugas Karena tidak dilengkapi nomor pelat kendaraan dan tidak mengenakan helm standar Selain memeriksa surat-surat petugas juga memastikan pengendara melengkapi kendaraan Dengan delapan kelengkapan inti TDAI Sementara di Kota Mataram, petugas juga menegur sejumlah pengendara Yang masih menggunakan peralatan elektronik seperti telpon seluler saat berkendara Menati rambu lalu lintas dan tidak mengenakan lampu strobo Serta membawa STNK, BPKB, dan surat izin mengendara menjadi perhatian utama petugas Hingga akhir pelaksanaan operasi ini Petugas berharap tidak ada lagi pengguna jalan terjaring razia Dengan memperhatikan delapan materi pemeriksaan petugas Dari Mataram dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Alan Suherlan, Ivanul Muslimin, GetTV Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Get News Pohon berukuran besar di jalan suara Mahardika, Mataram Tiba-tiba tumbang menimpa sebuah kendaraan dan lapak milik pedagang kaki lima Tumbangnya pohon ancak ini diduga karena sudah berusia tua Tak ada hujan, tak ada badai Tiba-tiba pohon berukuran besar ini tumbang seketika Sebuah mobil yang parkir tepat di bawah pohon ini rusak setelah batang pohon ancak ini mengenai bagian atap mobil Selain menimpa mobil minibus, lapak milik pedagang kaki lima yang ditempatkan tepat di sebelah pohon ini juga nyaris hancur Warga sekitar mengaku tumbangnya pohon ancak ini karena akarnya rapuh dan usia pohon ini tergolong cukup tua Beberapa warga mengaku sempat terkejut karena tidak ada badai angin atau hujan tiba-tiba pohon ancak ini tumbang seketika Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Pohon tumbang ini hanya menimpa mobil kosong dan lapak pedagang kaki lima yang sedang libur berjualan Untuk menghindari kemacetan akibat pohon tumbang ini, petugas pertamanan dan kebersihan kota Mataram Segera melakukan pembersihan dan pemotongan ranting yang memenuhi badan jalan Pemerintah kota Mataram juga bermaksud akan mendatap pohon-pohon besar di pinggir jalan yang tergolong rapuh dan berusia tua Langkah ini dilakukan untuk menghindari korban akibat pohon tumbang seperti peristiwa saat ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Alan Suherlan, GetTV Pemirsa tari rudat budaya asli suku Sasak Wombok ini kini kian sepi peminat Jika melihat ke belakang era tahun 80-an silam Tarian tradisional yang menggunakan dasar pencak silat ini seringkali dipertontonkan di berbagai acara Pengaruh budaya barat seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi memberi dampak negatif untuk kemajuan budaya asli Lombok Salah satunya kesenian rudat Tari rudat di kalangan generasi muda kini sepi peminat bahkan cenderung ditinggalkan Munculnya jenis musik baru yang berasal dari budaya barat justru lebih digandrungi kalangan muda era milenium ini Sanggar rudat selaparang Alguri, Desa I'dewul, Kecamatan Peringgasela, Lombok Timur menjadi salah satu korbannya Lebih dari tiga dekade sanggar yang kerap memainkan tari rudat seakan mati suri Sanggar tari terbesar di Kecamatan Peringgasela ini bahkan mengaku kehilangan job beberapa tahun terakhir Ketua sanggar rudat selaparang Alguri I'dewa, Hairul Amri, mengaku minimnya panggilan manggung menyebabkan sanggar rudat ini nyaris bubar Hairul menambahkan beberapa kali menawarkan diri untuk mengisi acara-acara desa, namun tak banyak membuahkan hasil Selanjutnya musik ke musik tradisional, jadi memang selama ini kurang peminat ya, jadi peminat dari rudat Jadi kami selaku masyarakat desa I'dewa karena dari tiga dekade atau tiga periode masyarakat ini Sudah meninggalkan rudat ini tapi kami angkat pada tahun 2012 Hairul mengaku putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa untuk mempertahankan keberadaan tarian khas lombok ini Jangankan untuk membangkitkan atau memajukan sanggar rudat ini Mencari generasi muda yang akan menjadi penerus tarian ini pun sangat sulit Hairul berharap ada campur tangan pemerintah menjaga tradisi warga lombok ini menjadi sebuah budaya yang mampu bertahan di tengah gempuran pengaruh budaya barat Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun, GetTV Dan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News petang hari ini Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel di media sosial Facebook dan Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!